Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Nisan Rutor, channel Pemur 1 Youtuber Pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan dari Youtuber Pemula. Bang, saat ini konten yang lagi viral apa? Atau konten yang belum ada di Youtube itu apa? Nanti akan saya kasih ide, konten-konten yang belum ada di Youtube. Tapi saya berpikir, pertanyaan kok anjil apa? Pertanyaan gimana ya? Apa yang belum ada di Youtube? Sekarang saya berikan gambaran, begini bro. Sebenarnya konten apapun yang sudah ada di Youtube, itu teman-teman bisa amati, tiru, dan modifikasi, bisa disampaikan lagi dengan caramu sendiri. Itu simpel ya? Simpel. Jadi memang teman-teman harus menjadi pengamat, peniru, setelah itu teman-teman bisa modifikasi dari channel-channel yang teman-teman amati dan teman-teman tiru itu. Jadi sebenarnya itu kan ide konten sepanjang masa. Teman-teman tidak bakalan kehabisan ide konten selama teman-teman itu masih di Youtube. Karena salah satu syarat untuk menjadi konten kreator Youtube, ya teman-teman harus sering nonton Youtube. Kan cuma itu. Jadi dengan teknik ya, dengan teknik ATM itu tadi, amati, tiru, modifikasi. Itu teman-teman tidak bakalan kehabisan ide konten. Ya, kalau memang teman-teman itu kurang cerdas dalam mengembangkan ide-ide kontenmu. Namanya juga konten kreatif. Harus kreatif. Jadi Bang, kalau dengan mengamati, meniru, memodifikasi, apakah itu bukan merupakan pencurian? Ya memang kalau di Youtube ini kan curi-mencuri itu kan biasa. Menyuri ide, menyuri inspirasi, itu kan hal yang biasa, Bos. Terus disampaikan ulang. Bahkan materi-materinya Insan Tutor. Materi-materi videonya Insan Tutor. Itu juga banyak kok diambil orang. Setelah itu disampaikan dengan gayanya sendiri. Apakah itu bermasalah dengan Insan Tutor? Enggak, silahkan saja. Karena memang itu sering saya sampaikan. Amati, tiru, modifikasi. Dikembangkan, dimodif sedikit, disampaikan ulang. Walaupun kadang-kadang, Youtuber pemula atau konten tutorial, setelah mengamati, meniru, dan memodifikasi channelnya Insan Tutor, itu kadang-kadang lebih galak daripada Insan Tutor. Lebih pinter daripada Insan Tutor. Padahal, sebelum monet, walaupun itu channel tutorial, sekali lagi, walaupun itu channel tutorial, itu juga menghubungi Insan Tutor. Walaupun itu channel tutorial, saat langkah kedua error, itu juga masih bingung. Walaupun channel tutorial, tutorial Youtube, tetapi dolanya hilang-hilang timbul, itu juga masih bingung. Masih sibuk nyari Insan Tutor. Tapi kalau di depan kamera, kelihatannya, wah, pinter. Padahal itu hasil nyuri ide juga. Tapi apakah itu dipermasalahkan? Enggak. Termasuk thumbnail. Apakah itu kita bisa nyuri? Selama itu tidak melanggar aturan Youtube, mau thumbnail siapapun, kamu ambil, mau dibilang penyuri, mau dibilang nggak kreatif, segala macam, masa bodoh? Kalau perlu, kalau memang konten kreatornya bilang seperti itu, kamu nyuri thumbnailku ya, curi aja semua. Ya? Curi aja semua, ngapain bingung? Kamu dibilang pencuri, kamu dibilang apa? Bodoh amat, nggak ada urusan. Karena memang itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa, untuk di tahun 2024 ini, banyak para Youtuber pemula yang tidak lagi mau upload video ke Youtube, bahkan mereka banyak yang berhenti menjadi Youtuber pemula. Karena terpengaruh, videonya sepi penonton. Kalau video kita sepi, untuk mendapatkan sarap, 1000 subrek, 4000 jam tayang, sulit. Kalau video kita sepi, channel sudah dimonetisasi, mungkin untuk mendapatkan 10 dolar, dan juga 100 dolar akan sulit. Tapi, sangat disayangkan nih, apabila, kita channelnya sudah dimonetisasi, dan video kita sudah muncul iklan, justru kita malah berhenti. Kita harus mengingat, betapa sulit masih perjuangan kita, mengejar sarap monetisasi, 1000 subrek, dan 4000 jam tayang, kita harus bergadang siang malam, harus berkunjung sana sini. Demi apa? Demi mencari sarap monetisasi. Tapi, kenapa setelah kita mendapatkan sarap monetisasi, dan kita lolos, justru kita malah males. Ingat, di luar sana, banyak para youtuber pemula, yang amri ingin, bisa menghasilkan uang, atau ingin, bisa menjadi youtuber pemula. Kenapa kita, yang sudah dimonetisasi, justru harus semangat, harus mungkin, yang mungkin, sebelum dimonetisasi, kita upload videonya, seminggu sekali. Nah, kalau channel kita, sudah dimonetisasi, ya setidaknya, kalau mau, bisa mendapatkan, penonton, atau bisa mendapatkan dolar, ya kita harus, upload, sehari satu, atau ya minimal, dua hari satu. Itu untuk, pertama nih, untuk bisa, video kita, mendapatkan, penonton, dari, video-video yang, sebelumnya. Karena, kita tahu, apabila, channel kita, sudah dimonetisasi, kalau, video-video yang, mungkin, videonya yang lama, dan ternyata, video lama itu, videonya ada yang, penontonnya meningkat, itu akan dihitung juga ya, video tersebut, akan dihitung juga, pendapatannya, karena kan, video yang lama pun, kalau videonya, penontonnya meningkat, kan iklan masuk, nah dari situ, akan, dimasukkan ke, pendapatan kita. Nah, maka dari itu, untuk memancing, video-video kita yang lama, bisa meningkat lagi, kita harus bisa upload, rutin. Kenapa? Karena, kalau kita rutin upload, itu bisa jadi, penonton-penonton yang masuk, mereka akan penasaran, melihat video-video sebelumnya, mereka akan melihat, video sebelumnya, itu, untuk meningkatkan, pendapatan. Jadi, jangan sampai kita, ngeluh, dan jangan sampai kita, berhenti di tengah jalan, buat channel yang sudah dimonetisasi ya. ini, sangat-sangat, sayang, kalau menurut Abah ya. Ya, teman-teman, channel ini, sekarang penonton-nya, meledak 2 minggu lalu aja, 400 ribu penonton, dan ini adalah, sebuah video panjang. Padahal, dulu penonton-nya sepi sekali ya, 176, 214, dan ini, kita bahas, apa sih rahasia channel ini, dan bagaimana strateginya. Halo semua, kembali lagi di channel, Wayan Putra, Serpi Sarpi. Bukan ya, di channel, Belian Tutorial. Nah, teman-teman, kali ini, kita akan membahas, Serpi Sarpi. Bukan juga ya, kali ini, kita akan membahas, sebuah channel, yang bisa teman-teman, jadikan motivasi, dan inspirasi. Karena channel ini, dulunya, penontonnya sangat sepi sekali, tetapi sekarang, penontonnya sudah meledak. Ya, teman-teman, ini, Serpi Sarpi-nya, kita percepat aja ya, kalau kita masang LCD, nanti diperlihatin, waktunya habis ya. Dan ini juga, sengaja saya perlihatkan, biar teman-teman tahu, kalau belian tutorial, sebenarnya, kerjaan utamanya adalah, Serpi Sarpi. Sedangkan, Youtube itu, untuk sambilan. Dan, kali ini juga, kita akan membahas, sebuah channel, yang membuat konten, itu dari pekerjaannya ya. Tetapi, dulu itu penontonnya sepi, dan sekarang, penontonnya meledak, apa sih rahasia yang beliau lakukan, itu yang akan kita bahas, langsung dari percakapan saya, dengan beliau, teman-teman. Nah, ini juga saya membuktikan ya, kalau Oplos video itu, cuma dilakukan sebulan aja, setelah kita ngoplos, setelah dapat penonton alami ya. Ya, kita hentikan Oplos, kita fokus di konten saja, kalau sudah dapat penonton alami, teman-teman. 211, jadi tergolong sepi, tetapi, sekarang penontonnya sudah, sangat banyak sekali. Nah, kira-kira, apa sih, rahasia beliau, dan apa sih, yang bisa menyebabkan channel ini meledak, saya juga akan bongkar, dari percakapan saya langsung, dengan beliau. Jadi, buat teman-teman, supaya tidak gagal paham, tonton video ini, sampai selesai. Yah, betul. Jadi, mana yang percakapannya? Ya, jadi, buat teman-teman, beliau ini, sebelumnya pernah punya channel yang gagal. Nah, apa sih berarti, trik-triknya beliau, sebelumnya, kenapa channel ini bisa sukses, dan, sekarang teman-teman bisa lihat ya, video terbarunya, video tutor populer, teman-teman bisa lihat, ya, ditonton 400 ribu orang, yang sebelumnya, 200 orang, ya ini udah ribu, 200 ribu ya, 400 ribu, 200 ribu, dan cukup lumayan ya, kalau kita lihat video terbaru juga, view-nya lebih banyak dari, 20 jam lalu, 7 ribu penonton ya, dengan durasi yang lama seperti ini, itu penghasilannya lumayan teman-teman. Jadi, ya, 23 ribu, 24 ribu, 400 ribu, 2 minggu yang lalu, dan ini tentunya, ya sudah rame namanya, untuk channel baru ya, untuk kondisi sekarang, ini adalah sebuah channel yang cukup rame. Nah, apa sih rahasianya? Ini ada 5 tips singkat, yang saya bahas di sini ya. Yang pertama, beliau adalah buat, konten original, yang menarik, sesuai skill, hobi, pekerjaan. jadi beliau ini, pekerjaannya adalah, jadi ojol di Jepang, beliau membuat konten, sesuai pekerjaan, dan hobi ya, dan, tunjukkan kelebihan. Nah, kelebihan ini adalah, ya, jadi bukan hanya sekedar ojol ya, dibahas ini ada banyak sekali teman-teman, kelebihannya ya, banyak intinya ya, jadi, membahas, cewek-cewek cantik, perjalanan yang menarik tentunya ya, jadi, seperti yang saya bahas ya, buat konten ori, sesuai skill, sesuai pekerjaan, dan isi kelebihanmu. Yang kedua, channel ini, belajar dari pengalaman ya, belajar dari pengalaman. Jadi, beliau dulunya pernah membuat channel, dan kena teguran. Makanya, sekarang lebih, baik membuat channel yang full original ya, pasti aman. Ya, ini belajar dari pengalaman. Yang ketiga, tentunya beliau ini juga memakai Oplos video ya, karena, udah sering ya, di chat tadi, dibahas, sering nonton channel beliau tutorial, dan, channelnya, apa namanya, jadi cepat berkembang ya indinya, udah dibahas di chat tadi, dan tentunya, beliau ini juga, sering beri super tank ya, super tank, beliau sering memberikan saya super tank, dan jadi member sampai sekarang, jadi, beliau ini ikut member, promosi plus tiga, yang di share total satu bulan, itu kan di, 8 kali ya, totalnya, 4 kali di belian tutorial, dan 4 kali di channel saya yang lain, 8 kali di share, di komunitas dalam waktu satu bulan ya, dan sering memberikan super tank juga ya, jadi beliau ini, mungkin ya, satu bulan mungkin sekitar, di total, saya share 10 kali, tetapi ingat, di share di tab komunitas, kalau kontenmu menarik, itu akan banyak dapat menonton, kalau gak menarik, ya tentunya, gak dapat banyak penonton, intinya ya, dan yang keempat, tentunya beliau adalah, kreatif ya, kreatifitas ya, kreatif tentunya kontennya, dan tentunya, dia pintar, cari peluang ya, tentunya teman-teman, jadi udah kreatif, dan pintar cari peluang, yang kelima, beliau ini, pantang menyerah ya, pantang menyerah, susah nulis, dan teripot ya, pantang menyerah, jadi sudah pernah gagal, di youtube, tapi beliau tidak hanya menyerah, dalam, intinya, di awal, di youtube itu, kontennya sepi ya, teman-teman, kita bisa lihat video terlamanya, sekitar, channel ini buat 10 bulan yang lalu ya, 10 bulan yang lalu, dan 4 bulan yang lalu, monat ya, jadi dalam waktu, 6 bulan baru, penontonnya meledak ya, jadi ini tidak langsung meledak, seperti channel-channel yang lain, tetapi, awalnya sangat sepi sekali, dalam waktu 6 bulan, penontonnya meledak, dan sampai sekarang juga, penontonnya, tambah banyak, jadi channel ini, pantang menyerah, jadi buat teman-teman, supaya lebih jelas ya, teman-teman, supaya lebih jelas, bagaimana, apa namanya, penjelasannya, bahamanya yang kurang lengkap, teman-teman bisa langsung kunjungi channel ini ya, teman-teman bisa belajar di sini, teman-teman bisa belajari, atau bisa untuk ditiru, nah kira-kira seperti itu saja, pembahasan kali ini, yang tujuannya untuk memotivasi teman-teman, bagaimana yang channel yang awalnya sepi, pelan-pelan, juga bisa naik, asalkan teman-teman membuat konten, yang memiliki kelebihan, dan kontennya tentunya menarik, nah kira-kira seperti itu saja, pembahasan kali ini, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati,